Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari dua aktor tampan Didi Riyadi dan Ivan Gunawan. Motif asli Didi dan Igun dekati Ayu Tingting sebelum Adit Jayusman terbongkar. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sebelum berpacaran dengan Adit Jayusman, pedangdut Ayu Tingting getol didekati Ivan Gunawan dan Didi Riyadi. Baik Didi Riyadi maupun Igun, Ivan Gunawan, kerap menunjukkan rasa ketertarikannya pada Putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum itu. Kini, setelah Ayu Tingting menetapkan hatinya untuk Adit Jayusman, motif Didi dan Igun pendekati sang pedangdut terbongkar. Baru-baru ini, Ivan Gunawan mengungkapkan fakta terkait kedekatannya dengan Ayu Tingting beberapa waktu lalu. Kala itu, Igun benar-benar terlihat ngebet sampai-sampai berani meminta pelantun Sambalado itu buat menjadi kekasihnya. Melalui unggahan terbaru di Instagram, Ivan Gunawan mengungkap bahwa tidak benar-benar naksir Ayu Tingting. Hal itu terlihat ketika Ivan Gunawan membagikan potret kebersamaannya bareng calon istrinya, Bella Aprilia San. Barulah di sini ada seorang netizen yang menyinggung kisah lama Igun Sapaannya bersama Ayu Tingting. Tidak menunggu lama, Ivan Gunawan segera membalasnya. Os Brownies ini membenarkan komentar netizen tersebut. Kontan saja, pernyataan singkat Ivan Gunawan langsung menuai beragam reaksi dari para netizen lainnya. Beda dengan Igun, Didi punya motif lain. Dia sepertinya memang ingin menjalin asmara dengan ibu Bilkis itu. Hubungan asmara Ayu Tingting dan Adit Jayusman pun nyatanya juga sampai ke telinga Didi Riyadi. Ya, sosok Didi Riyadi memang kerap dikaitkan dengan Ayu Tingting. Bagaimana tidak Didi sempat dikabarkan menjalin kedekatan dengan pelantun, Sambaladu, itu. Saat ditanya soal Ayu dan Adit Jayusman, Didi pun mengungkap tanggapannya. Tak kaget, Didi rupanya mengetahui kabar kedekatan Ayu dan Adit dari netizen. Didi pun mengaku Ayu tak bercerita dengan dirinya perihal Adit Jayusman. Menurut Didi, soal pernikahan Ayu dan Adit pun masih jauh. Belum tentu yang kini dekat akan menjadi pasangan suami istri kelak. Mengutip Youtube Gipdo, tanggal 13 November 2020, dia juga sempat menyebut nama Sahir Sey dan Ivan Gunawan alias Igun. Maksudnya jangan komentar yang gak bagus. Apalagi dihubung-hubungkan dengan Ivan Gunawan. Gue, Sahir. Ini kan orang mau melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih jauh, mau ke arah pernikahan. Jadi didukung sepenuhnya supaya bisa berjalan lancar, ungkap Didi. Pria berusia 39 tahun itu pun mengaku Ayu belum memberinya informasi soal rencana pernikahan. Sebagai informasi, Ayu dan Didi memang pernah dikabarkan dekat. Didi bahkan sempat memberikan kejutan saat Ayu berulang tahun pada bulan Juni lalu. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan Ayu dan Didi mulai memudar. Maksudnya jangan komentar yang gak bagus. Apalagi dihubung-hubungkan dengan Ivan Gunawan. Gue, Sahir. Ini kan orang mau melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih jauh, mau ke arah pernikahan. Jadi didukung sepenuhnya supaya bisa berjalan lancar, ungkap Didi. Pria berusia 39 tahun itu pun mengaku Ayu belum memberinya informasi soal rencana pernikahan. Sebagai informasi, Ayu dan Didi memang pernah dikabarkan dekat. Didi bahkan sempat memberikan kejutan saat Ayu berulang tahun pada bulan Juni lalu. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan Ayu dan Didi mulai memudar. Momen-momen dekat itu di setiap orang pasti ngalamin. Tapi seiring waktu berjalan mungkin memang gak bisa terus. Ya gak apa-apa. Gak ada yang salah. Lanjutnya, Didi pun menegaskan tidak ada kekecewaan yang ia rasakan. Ia pun mendoakan Ayu dan Adit bisa ke jenjang yang lebih jauh. Jangan egois cuma mikirin apa yang dirasa sendiri. Gak bisa begitu, kita kan bukan anak kecil lagi. Apapun itu disupport dan didoakan mudah-mudahan bisa lanjut terus. Tandas Didi Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar. Terima kasih. Terima kasih.